yang sekarang kita akan membahas tentang bahasa Inggris di penilaian tengah semester 1 jadi tolong kalian simak baik-baik nanti mungkin ada beberapa yang mau ibu catat disini ya kalau di bahasa Inggris pertama kalian harus tahu kosa katanya gak perlu muluk-muluk ngomongnya bahasa Inggris pintar tetapi kalau kalian bisa ngomong bahasa Inggris secara pintar kalau tahu artinya kalau gak tahu artinya sama saja Sami Mawon ya nomor 1 I need a ruler to titik-titik in my drawing book siapa yang tahu artinya aku menggunakan penggaris untuk titik-titik untuk titik-titik di buku gambarku iya pintar I need a ruler ruler itu artinya penggaris penggarisnya berarti yang perlu kalian pahami itu adalah kata kuncinya ini loh ruler ya intinya adalah di rulernya gimana sih nomor 1 ruler itu artinya penggaris mana ini hilang menggaris maka kalau kalau menggaris harus untuk apa nak penggaris itu untuk apa gambar membuat garis membuat garis kan nah berarti drew the line oke nomor 2 my teacher ask me to titik-titik because she wants to write something guruku memintaku untuk titik-titik karena dia atau beliau mau menulis sesuatu kalau untuk untuk apa ini apa jawabannya ah to learn the bird ya to learn the bird artinya bersihkan apa tulis tulis nomor 3 Mr. Bima is titik-titik he leads our school Mr. Bima adalah seorang titik-titik dia memimpin sekolah bu headmaster 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 ya nomor 4 nomor 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 the titik-titik are studying matematik in the classroom siapa yang belajar matematika di kelas student student oke nomor 5 nomor 5 we can park our bike in the titik-titik kita dapat parkir sepeda di parking lot parking lot nomor 6 titik-titik is a place where you can take rest take rest itu istirahat if you feel heated at school kalau kamu merasakan pusing saat di sekolah ini kfd 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 nomor 7 we will have nttt in the laboratory on on monday iya kak kita mau ke laboratorium laboratorium untuk bereksperimen eksperimen nomor 8 our teachers have titik-titik in the teacher's room meeting meeting betul meeting itu rapat ya guru kita akan melaksanakan atau sedang melaksanakan rapat di kantor guru ini number 6 loh kok nomor 16 langsung 8 9 mana oh disini 9 oke kevin may i go to the toilet sir akmal yes yes you may karena di depannya ayo dengar lihat ini nak kalau di depannya may nih aduh sorry kalau disini may maka disini jawabannya cara yang diperbolehkan yes you may nomor 10 the correct instruction for the picture is ini jack jack itu apa sih jack itu sebutkan apa barangkah nama kah nama nama dia lagi nulis berarti write write your name nah gitu bima may i titik-titik your partner may i serpener itu apa anak peraut peraut my eye burrow ya my eyebrow your serpener jawabannya sure here you are nah ini dia suaranya patah aduh siapa yang patahin suara ibu enggak ada bo oke lanjut the teacher room is ini teacher room ya titik-titik the library di sebelahnya itu yang mana berarti di sebelahan ya bahasa kita ya beside oke 13 where is the garden garden itu mana garden ini garden it's titik-titik the kantin dimananya kantin atas ya bu di atas di depan ya berarti in front of depan oke look at the card below to answer number 14 and 15 to my lovely son bagas my beloved son wish you all the best in your life your mom intan ceritanya ini ulang tahun mamanya baik banget ngasih surat untuk anakku tersayang bagas anakku tersayang semoga harapanmu akan yang terbaik dalam hidup dari mama intan the suitable phrase of the blank is coba happy birthday jadi disini itu harusnya ada happy birthday happy birthday my beloved son bagas bagas is intan bagas itu siapanya bu intan anaknya anaknya berarti mana itu siapanya bagas anak itu yang mana mother father doctor son son oke itu lanjut nomor 24 eh 24 sih ke atas ya tadi ya nomor 16 the student in the student is titi-titi in the field lagi ngapain ini lagi ngapain itu kerjasama kerjasama berbaris iya berbaris itu apa marching nah berbaris itu marching berbaris the correct instruction for the picture is dia pegang apa nak kaki bu kaki mana yang bahasa inggrisnya kaki ada enggak atau sepatu ini lotus ya touch your tools nah to play titik-titik we need shuttlecock kalau shuttlecock tau gak kok-kok itu buat main raket tapi bahasa inggrisnya main raket apa badminton siapa suka main badminton saya 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 the correct instruction for the picture is istirahat di tempat itu apa bahasa inggrisnya at s d bu d d bu d at is siap siap ingin upacara ya ya jawabannya d bu iya is sebentar ya bentar bentar nomor 20 i will be the titik-titik ceremony officer this monday saya akan melakukan upacara bendera mana yang bendera 21 di titik-titik instructor asked us to wiggle our hip to wiggle our hip ini yang kelihatan apa nak masih tadi kah halo yang muncul di kalian apa nih keluar tadi keluar sendiri dia bu siapa bu ini yang muncul apa nak di tempat kalian soal bu oh masih soal bu tadi keluar gara baterai laptopnya habis oh ya Allah ambil di charge punya ibu yang ambil di charge nih punya ibu juga habis baterainya wiggle our hip artinya apa gue yang tinggal kita apa gue yang kan tinggal kita berarti di mana waktu berlari kah waktu upacara kah waktu pramuka kah atau waktu senam aerobik nih senam aerobik iya senam itu senam maksudnya ya 22 mister agus is our titik-titik he coach us how to march he coach us how to march yang ini ya scout master 23 23 i will titik-titik and you set the fire ini ngapain ini tenda ya tenda set the tent waktu dulu kita ada kemah kalian pernah ikut gak gak pernah bu kelas berapa bu di tk dulu kelas berapa waktu ada kemah kalian tk bu tk bu oke look at the invitation card below to answer number 24 and 25 hello my name is anita hai nama saya anita today is friday hari ini adalah hari friday hari apa minggu hari tabu enggak friday ini hari apa friday friday senin bu yuk friday itu senin kah kamis bu friday kemis kah jumat ada yang bilang jumat friday artinya hari minggu hari apa nak friday itu minggu hari jumat we are in the school to join scooting activity kita ada di sekolahan untuk mengikuti scooting activity kepramukaan mr. Benny is our scootmaster mr. Benny adalah pelatih pramuka will coach ask how to salute up salute down and at east untuk tatap baris berbaris ya terus 24 putting activities is held on hari apa tadi day free day 25 mr. Benny coach ask how to salute up salute down and at east oke sekarang yang ini waduh ini pakai garis ya sebentar lagi sedikit lagi naklah ibu cari garis berarti pakai ini aja anotet kah ya drawing laboratory laboratory is a place where you laboratory untuk ngapain tadi experiment experiment nah kelihatan ya 27 the correct instruction for the picture is titik-titik orangnya ngapain ini siap gerak ya kan ya kak yang mana ini orang pramuka kan berarti mana coating betul kemudian my eye borrow your story book of course jawabannya here you are here you are ah pintar-pintar the teacher have meeting kalau guru meetingnya dimana belum masih basah ini teacher mister Mr. Hadi is our titik-titik he cleans our school everyday Mr. Hadi adalah seorang titik-titik beliau membersihkan sekolahan setiap hari janitor Randy join titik-titik activity he knows how to salute up and salute down Randy join titik-titik eh yang mana ini berarti tadi yang skoting juga belum pas coba yang kita nomor 32 the student studiin classroom before answering the question the student have to titik-titik sebelum menjawab pertanyaan anak-anak harus titik-titik mengerjakan apa dulu nih menulis apa di lembar jawaban eh yes prongu ini dong write their name terus yang mana tadi ada yang belum jawab yang 30 bu 31 ya harusnya ini kok between Randy join scooting activity harusnya ya Randy join scooting activity he knows how to salute up and salute down lalu yang 27 ini apa ayo nak pikirkan nak bantu ibu mikir iya bantu ibu mikir bantu ibu mikir ayo bantu ibu mikir kira-kira ini apa yuk jawabannya yuk kayaknya baju merah putih ibu iya kah mana baju merah putih yang belum ini can you help me draw the line ice front apa ini ice front ya nah ini ice front aduh ibu gak ngelihat ice front itu menghadap ke depan ya siap gerak gitu tadi mana tadi ini maksudnya jawabannya tuh ini loh nah oke sudah nemu semuanya silahkan ditulis-tulis dulu atau di screenshot bisa nak screenshot iya bu iya screenshot oke ini ini adalah kita membahas di ulangan tengah semester bahasa inggris ibu stop record terima kasih